Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. MU kalahkan Tottenham, Ronaldo ngambek Cristiano Ronaldo tampaknya ngambek karena tak dimainkan saat Manchester United mengalahkan Tottenham Hotspur. Ronaldo sudah tinggalkan bench sebelum laga tuntas. Man United versus Tottenham berlangsung di Ultraboard dalam lanjutan meja Inggris, Kamis 20 Oktober 2022 di Mihari, waktu Indonesia Barat. Duel kedua tim berakhir imbang tanpa gol di babak pertama meski MU lebih dominan. MU mampu menuntaskan laga dengan kemenangan 2-0 setelah bermain lebih sip di babak kedua. Gol-gol pasukan Eric Ten Hag datang dari Fred dan Bruno Fernandes. Ronaldo tak tampil dalam laga ini. Manager Eric Ten Hag bahkan tak memberi kesempatan untuk bintang asal Portugal tersebut, meski MU sudah memimpin dua gol sejak menit ke-69. MU sejatinya masih punya stok dua pergantian, namun Ten Hag cuma memakai tiga. Di sisi lain, Tottenham melakukan pergantian pemain sebanyak lima kali. Ronaldo kemudian tampak ngambek dengan keputusan Ten Hag, mantan pemain Real Madrid dan Juventus itu tertangkap kamera berjalan menuju ruang ganti saat laga berjalan 89 menit. Saya akan menanganinya besok, bukan hari ini. Kami sekarang merayakan kemenangan ini, kata Ten Hag saat ditanya soal Ronaldo pergi ke ruang permain lebih cepat. Hasil Manchester United vs Tottenham skor 2-0 Manchester United sukses membungkam Tottenham dengan skor 2-0 dalam laga Premier League 2022-2023 pekan ke-12 yang dikelar di Ultraboard Kamis 20 Oktober 2022 di Nihari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Manchester United atas Tottenham seluruhnya tercipta di babak kedua, masing-masing lewat Axi Ferd dan Bruno Fernandes. Berkat hasil ini, Manchester United kini menduduki peringkat lima kelasemen dengan perolehan poin 19. Sementara itu, Spurs menempati peringkat ketiga dengan poin 23. Manchester United mencoba langsung tampil mengebrak sejak awal babak pertama. Sejumlah peluang pun didapat setan merah, tetapi belum ada yang berbuah gol. Hanya kurang dari dua menit usai kembali dari kamar ganti, Manchester United sukses membuka keunggulan lewat Ferd. Mendapat bola liar di tepi kotak penalti, Fernandes melepas tembakan yang tak bisa diantisipasi Loris. MU kalahkan Tottenham lewat dua gol indah Manchester United atau MU sukses mengalahkan Tottenham Hotspur berkat dua gol indah. MU sukses melanjutkan tren tak terkalahkan menjadi lima pertandingan berutur-turut di lima laget terakhir di semua ajang. Kali ini, MU sukses mengalahkan Tottenham 2-0 dalam pertandingan Big Match Liga Inggris 2022-2023 di Stadion Old Trafford, Kamis 20 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini, MU bermain dengan determinasi tinggi dan tampil menggempur lewat tembakan-tembakan ke arah gawang Tottenham. Pada menit ke-7, dua tembakan beruntun dari Anthony dan Fred mampu mengancam gawang Tottenham setelah tendangan mereka mampu dibloki par Hugo Luris. Pada menit ke-10, tendangan Anthony juga hanya mengenai tiang kanan gawang Tottenham. Babak kedua baru dimulai, MU langsung tampil menyerang dan langsung mencetak gol. Berawal dari serangan balik cepat tendangan Fred dari luar kotak penalti, tidak sengaja menyentuh kakibek Tottenham menjamin Davis, sehingga membuat arah bola berubah dan mengecoh keeper Hugo Luris. MU pun berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-69 lewat tendangan melengkung Bruno Fernandes dari dalam kotak penalti Tottenham yang tak mampu dijangkau Luris. Lupakan Mason Greenwood? Wonder Kid MU ini layak promosi ke squad senior. Mason Greenwood pada Sabtu 15 Oktober 2022 lalu sudah resmi dikenai tuduhan tindang percobaan pemerkosaan serta penganiayaan fisik pada kekasihnya Harriet Robson oleh polisi. Setelah nyaris hampir satu tahun kasusnya terbongkar ke publik, bintang Manchester United itu akhirnya akan segera diadili. Menurut info dari pihak yang berwajib, sidang pertama akan dijalani Greenwood pada Senin 17 Oktober 2022 ini. Dengan demikian, masa depan pemain 21 tahun itu di sepak bola semakin dekat dengan kemungkinan terburuk yakni pensiun dini. Amat disayangkan karena Greenwood sebenarnya punya talenta besar dan bahkan dianggap sebagai striker terbaik yang pernah Akademi Manchester United produksi. Meski masih ada kontrak hingga Juni 2025 dan kemungkinan bebas dari tuduhan, sepertinya Dreda Fields harus move on dari Mason Greenwood secepatnya. Tidak perlu khawatir, karena saat ini pun di Akademi mereka masih cukup banyak bibit-bibit Rising Star yang rasanya pantas untuk dipromosikan, salah satunya Alejandro Garnaccio. Bisa dibilang Alejandro Garnaccio adalah bakat paling bersinar di dalam daftar ini dan sepertinya Manchester United pun sepakat. Meski masih sering bolak-balik tim senior dan U21, namun penyerang sayap 18 tahun itu adalah pemain Akademi yang paling konsisten mendapat promosi. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.